Pemirsa badai salju melanda sejumlah kawasan di Amerika Serikat di awal tahun 2014 ini. Betul, di sejumlah wilayah Amerika Serikat suhu anjlok hingga minus 40 derajat Celcius di bawah 0. Bahkan diprediksi bisa sampai 50 derajat di bawah 0. Ya, badai salju ini merupakan badai salju terburuk selama 10 tahun terakhir. Korban terawas hingga kini tercatat 16 orang. Ya, salju menutupi ruas jalan di berbagai kawasan di Amerika Serikat. Angin kencang yang berhembus juga membuat perjalanan darat sangat berbahaya. Sudara, di sebagian wilayah Amerika hari Minggu waktu setempat mencatat rekor terburuk anjlok hingga 40 derajat di bawah 0. Dan ini merupakan suhu terendah di Amerika Serikat dalam puluhan tahun terakhir. Kondisi ini terjadi karena adanya fenomena polar vortex, yaitu aliran angin dingin dari wilayah Kutub Utara yang menyebabkan turunnya suhu hingga puluhan derajat di bawah 0. Ya, saat ini pemirsa suhu di wilayah Nord Dakota atau Dakota Utara minus 31 derajat Celcius, Minnesota minus 35 derajat Celcius, dan Chicago minus 26 derajat Celcius. Badai salju di awal tahun ini telah mengakibatkan 16 orang tewas. Sementara itu pemirsa di New York juga dikabarkan 30 derajat di bawah 0.